Intro Selamat pagi pemirsa PON 2024 AC Sumatera Utara yang disebut sebagai perhelatan terbesar dalam sejarah pekan olahraga nasional meninggalkan banyak catatan buruk meski melibatkan lebih dari 12.000 atlet dan anggaran 3,94 triliun rupiah penyelenggaraan PON ini dianggap tidak siap seperti akomodasi yang amuradul, konsumsi tidak layak dan juga venue lomba tidak memenuhi standar sejumlah pengurus KONI menyebut bahwa PON 2024 sebagai penyelenggaraan terburuk sepanjang sejarah ada dugaan penyelenggaraan anggaran yang menyebabkan penyelenggaraan tidak optimal inilah editorial Media Indonesia edisi 23 September dengan tema PON Kehilangan Kebangkaan bersama saya Johan Margeleta dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota dua redaksi media grup Bung Ade Alawin Selamat pagi Bung Ade Satu kata untuk PON kalau menurut Bung Ade apanya? Ya kesannya buruk karena beberapa kasus terjadi dan itu dikurungkan oleh sejumlah atlet dan dari catatan sejarah memang kali ini yang paling banyak catatan minus ya? Ya kalau kita lihat dari pernyataan sejumlah atlet ya ya mereka ada yang sudah mengikuti empat kali atau dan lima kali PON misalnya ini adalah pengalaman yang paling buruk yang mereka rasakan beberapa kasus misalnya bagaimana ketidaksiapan venue kemudian juga akses jalan masih berantakan banyak debu kemudian juga flapon bocor dan sebagainya nah ini kan tentu saja sangat disayangkan padahal kalau kita lihat PON ini kan bukan hal baru sebenarnya sudah 76 tahun sekitar tahun 1948 dan ini sangat-sangat disayangkan meskipun memang kita tidak menafikan adanya sejumlah rekor nasional kemudian juga rekor PON yang terpecahkan tapi di sisi lain dari sisi pengelolaan ini sangat-sangat disayangkan iya dengan anggaran sebesar itu yang menghadir baik ini PON kehilangan kebanggaan rapor merah mesti kita berikan untuk penyelenggaraan pekan olahraga nasional atau PON Aceh Sumatera Utara 2024 catatan buruk perhelatan PON yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah itu berderet begitu panjang banyaknya pecahan rekor yang berhasil dibukukan para atlet pun tak mampu menutupi buruknya pelaksanahan PON 2024 disebut terbesar karena PON 2024 mengikutkan sebanyak 12.919 atlet rekor sebelumnya dicatat PON Riau 2012 yang diikuti sekitar 11.000 atlet anggarannya pun termasuk salah satu yang terbesar untuk penyelenggaraan PON 2024 pemerintah total menganggarkan 3,94 triliun rupiah APBN menyumbang 2,2 triliun rupiah dan APBD dari dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Utara sebesar 1,74 triliun rupiah namun dengan fakta-fakta kebesaran itu panitia penyelenggara PON 2024 rupanya tak punya jiwa dan kesungguhan besar untuk mempersiapkan kompetisi olahraga antar provinsi itu dengan baik hasilnya ialah catatan minus yang begitu mendominasi mulai dari berantakannya akomodasi untuk atlet dan ofisial konsumsi yang tak layak hingga venue perlombaan yang ambu radul selain faktor ketidaksiapan patut diduga ada penyelewengan anggaran yang membuat dana triliunan rupiah yang sudah digelontorkan tidak menghasilkan penyelenggaraan yang optimal hal itu terekam dari tes demoni dari sejumlah pengurus koni daerah yang tak ragu menahbiskan penyelenggaraan PON 2024 sebagai yang terburuk sepanjang sejarah PON di sektor apapun anggaran besar selalu memunculkan godaan tidak terkecuali di bidang olahraga bukan tidak mungkin jika melihat amat jomplangnya perbandingan antara anggaran dan fasilitas sarana-prasarana yang disiapkan sebagian dana PON 2024 itu diduga diselewengkan dengan ugal-ugalan barangkali pula sebagian dana itu menjadi bancakan pihak-pihak di lingkup penyelenggaraan perhelatan olahraga bertarap nasional itu ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi satuan tugas atau satgas untuk pendampingan tata kelola PON yang baru-baru ini dibentuk berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo kita harapkan satgas bersama kepolisian bisa mengungkap secara tuntas dugaan penyelewengan yang menyebabkan semerautnya PON 2024 tidak hanya itu publik dan masyarakat olahraga termasuk atlet dan ofisial merasa kecewa marah terhadap penyelenggaraan PON 2024 akibat begitu telanjangnya praktik pengabayan terhadap sportivitas dilakukan pengejaran kemenangan demi gengsi daerah terutama tuan rumah kerap diwarnai dengan ketidakjujuran kecurangan dan cara-cara tidak sportif lainnya publik bisa menyaksikan kecurangan nyata-nyata terjadi di sejumlah cabang olahraga seperti di sepak bola, tinju, dan anggar padahal tujuan utama PON digelar sejatinya untuk mencari bibit atlet berbakat dalam bingkai kompetisi multi ajang yang meninggikan sportivitas dan kualitas PON bukan sekadar ajang perebutan medali melainkan juga cerminan dari upaya membangun prestasi olahraga nasional PON semestinya menjadi tonggak awal untuk merenda prestasi dunia melalui kompetisi nasional karena itu kita mendesak harus ada evaluasi dan audit total untuk penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumut Kebanggaan nasional yang seharusnya terwujud dalam ajang seperti PON mesti dikembalikan Jangan sampai masyarakat apalagi atlet menjadi antipati dengan PON karena semakin kesini alih-alih makin bagus penyelenggaraannya malah semakin berantakan Evaluasi mesti segera dirampungkan mengingat pada 4 tahun mendatang kita akan kembali bertemu dengan PON Nusat Tenggara 2028 Sekali lagi, kita ingin mengingatkan pemerintah, baik pusat maupun daerah belajarlah dari Rapor Merah Penyelenggaraan PON 2024 Sesungguhnya tidak ada alasan soal kesiapan mengingat pelaksanaan PON sudah ditentukan sejak jauh hari Tugas besar pemerintah untuk mengembalikan spirit dan kebanggaan PON seperti ketika pertama kali diselenggarakan pada 1948 lalu Kalau pada akhirnya PON hanya menjadi tempat buang-buang anggaran tanpa hasil nyata PON hanya menjadi ajang unjuk ketidakjujuran Jangan salahkan suara-suara publik yang mempertanyakan apapun masih dibutuhkan Sebelum kita akan membahas dengan Bung Adi Alawi Kita akan jeda dulu, namun kami ingatkan kembali bahwa Anda bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial kali ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Editorial akan segera kembali Ya kembali di editorial media Indonesia Pemirsa masih bersama anggota diwarna redaksi Bung Adi Alawi Kita akan menyapa dulu, sudah ada pengamat olahraga Ini Mas Kesit Handoya yang sudah bergabung juga dengan editorial pagi ini Mas Kesit, selamat pagi Ya, selamat pagi Mbak Yohana Apa kabar Mas? Bagaimana suasana kebatinan melihat proses penyelenggaraan PON sampai dengan kali ini Mas? Ya, kalau bicara suara hati gitu ya, melihat fakta yang ada bagaimana PON 2021-2024 ini berlangsung memang miris ya, miris dan ironis gitu PON yang diharapkan akan bisa berjalan lancar, berjalan mulus tanpa hambatan ya, kalaupun ada persoalan mungkin lebih banyak ke persoalan teknis barangkali ya yang memang kalau persoalan teknis itu ini hampir di setiap PON adalah ya dan itu sesuatu yang lumrah sepanjang memang tidak terlalu kontroversi tapi kalau kita lihat dalam PON kali ini ternyata persoalan non-teknisnya justru yang lebih banyak muncul gitu ya Ya, catatan yang paling menonjol menurut Anda aspek apa Mas? Ya, aspek saya pikir FN News ya FN News ini juga menjadi persoalan yang sangat serius menurut saya kemudian juga bagaimana akomodasi termasuk juga konsumsi ya ini kan sangat mempengaruhi gitu persoalan-persoalan non-teknis menurut saya ini akan mengganggu konsentrasi para atlet mengganggu bagaimana mereka harus fokus ya bagaimana Anda mau bertanding bagaimana setiap atlet mau bertanding dengan hati yang enak gitu ya dengan fokus yang tinggi ketika mau menuju arenanya saja mereka sudah terganggu pikirannya psikologisnya ini kan non-teknis dan non-teknis ini kan sangat mengganggu ketika akan mengganggu ketika si atlet bertanding ya konsentrasi mereka pasti akan buyar gitu dan saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang sangat tidak bagus ya bagi si atlet kemudian bagaimana mereka mau mencurahkan seluruh pemampuannya ketika persoalan-persoalan di luar ternyata sudah menyelimuti si atlet ini begitu nah menurut Anda apa yang kemudian harus dilakukan ke depan? karena ini tidak bisa dianggap enteng ya ini penyelenggaraan POM yang menurut sebagian pihak merupakan penyelenggaraan terburuk sepanjang sejarah di Indonesia ya betul saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan pekan olahraga nasional ya khawatiran malah justru muncul ketika pon sebelumnya yang berlangsung di Papua waktu itu sempat was-was juga ya pertama karena untuk pertama kalinya Papua waktu itu menjadi tuan rumah ya kemudian juga dari sisi lokasi juga kan paling jauh lah ya di ujung timur Indonesia tapi ternyata kekhawatiran itu tidak muncul justru menurut saya Papua menjadi provinsi waktu itu sangat bagus gitu ya ketika pertama kali dipercaya menjadi tuan rumah pun tapi pelaksananya ternyata sukses ya walaupun ada beberapa persoalan tapi tidak kemudian separah yang sekarang artinya bagaimana Papua waktu itu lebih siap ternyata nah sekarang ketika dilaksanakan di Aceh, di Sumatera Utara yang diharapkan memang akan bisa lebih bagus pelaksanaannya ternyata justru di luar ekspektasi kita ini yang menurut saya sangat memberi hati karena ini seharusnya tidak boleh lagi terjadi nanti di NTB dan NTT yang akan menjadi tuan rumah tahun 2028 dalam pelaksanaan pon ke-22 ini harus dievaluasi ya karena persoalannya bukan masalah bagaimana kemudian kesiapan daerah dalam menyiapkan seluruh sarana dan prasaranan juga kemudian juga bagaimana PB-PB yang juga terlibat ya PB-PB dari cabang olahraga yang di pertandingan itu kemudian juga lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pekan olahraga nasionalnya jadi saya kira apapun yang terjadi di pon kali ini semuanya harus-harus dievaluasi termasuk juga mungkin investigasi ya di luar itu mungkin ada mungkin bisa saja ada hal-hal yang patut diinvestigasi terkait dengan bisa saja mungkin ada penyelewengan soal anggaran ini saya pikir juga iya saya pikir ini harus menjadi perhatian serius juga baik terima kasih Mas Kesit Handoyo pengamat olahraga untuk waktunya bersama editorial Media Indonesia pagi ini salam sehat selalu Mas Kesit senada tadi yang disampaikan Mas Kesit ya tapi yang paling menarik sebenarnya adalah pada aspek begini bukan masalah anggaran saja ya tapi ini kan olahraga anak negeri sendiri begitu loh Bung Ade kita lihat kalau misalnya ada penyelenggaran event-event internasional persiapanya sedemikian luar biasa harusnya kan keluarga sendiri itu mendapatkan fasilitas dan juga pelayanan yang lebih baik seperti itu ya satu hal yang harus kita sikapi dari sengkarut pon Aceh Sumut ini pon ke-21 ini adalah jangan lagi ada permakluman ini kan kadang kita sering memaklumi ah cuma begitu aja cuma atap bocor aja jalan becek aja ini menurut saya hal seperti ini harus tidak boleh terjadi lagi dan itu saya sangat menyesalkan pernyataan dari Menpora ya Menpora Dito menurut Menpora itu kan masalah yang tidak sebanding dengan capaian rekor-rekor yang dipecahkan dalam pon Aceh Sumut gak boleh begitu cara berfikirnya bagaimana sebagai penyelenggaraan event bergensi ini multi ajang mereka ini adalah bibit-bibit dari daerah dipertandingkan di tingkat nasional kemudian mereka juga akan disiapkan di tingkat dunia ASEAN, Asia hingga Olimpiade mereka ini kan para pahlawan bangsa anak-anak muda prestasi yang memiliki dedikasi loyalitas semangat untuk mengharumkan nama daerah semangat untuk mengharumkan nama bangsa nantinya ini harus diperlakukan secara istimewa jangan kemudian ah itu cuma atap bocor doang nah itu tidak boleh terjadi kok bisa terjadi? itu baru ada masa ketika mungkin sudah ada jatuh korban jangan sampai dong budayanya begitu mindsetnya kan Bung Ade tapi benar juga tadi Mas Kasih sampaikan bahwa kalau dulu kita melihat Papua di ujung timur Indonesia sukses begitu penyelenggaraannya ini di dua kota atau di dua provinsi besar malah justru tidak ada keseriusan dalam menyelenggarakan ini ironis sekali Bung Ade ya kita patut apresiasi karena memang pengakuan seperti yang disampaikan sejumlah atlet di Indonesia atlet taekwondo misalnya dari Jawa Barat ini kacau ini pon sekarang ini saya mengikuti pon di Papua itu luar biasa panitianya siap kemudian juga infrastrukturnya dan sebagai sarana-pasarana kegesitan panitianya disana Yohana tapi ini katakanlah jauh dari di kawasan timur tetapi lebih siap tetapi di balik kemegahan itu ada juga korupsinya Yohana ada kejaksaan tinggi setelah telah menetapkan empat tersangka dari hingar-bingarnya dari kemegahannya pon Papua yang memang secara teknis berjalan tetapi di balik itu semua juga ada permainan-permainan anggaran disana ini sedang diusut oleh kejaksaan tinggi dan sudah ditetapkan empat tersangka lagi-lagi terjadi sebelumnya kalau kita tarik sebelumnya ketika pon di Riau gubernurannya juga sama seperti itu ada permainan vendor dan sebagainya kemudian juga ketika pon di Palembang di Sumatera Selatan itu juga terjadi kasus-kasus bagaimana anggaran transportasi di markup untuk sewa pendaraan yang tadinya sekian juta menjadi sekian gitu ini terjadi gitu loh jadi menurut saya mesti ada efek the trend bagaimana penegak hukum ini memberikan sanksi yang seberat-beratnya dan jangan tebang pilih jangan hanya orang-orang yang di lapangan saya yang menjadi tersangka tapi juga aktor intelektual yang mengendalikan semua proyek-proyek di pon ini harus diusut lebih jauh nah menurut Mas Ade aktor intelektual itu siapa saja dan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas sengkarut pon di Sumatera Selatan Aceh ini saya kira para pemegang kunci lah karena permainan di bawah ini kan tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan dari atasan yang namanya korupsi ini pasti berjamaah pasti sama-sama tidak mungkin one man show di situ pasti ada kanan kiri atasan bawahan juga kena juga seperti itu jadi menurut saya inilah momentum ketika kita pada tahun 2008 ingin menyelenggarakan pon di Nusa Tenggara NTB dari sekarang lah menurut saya kasus dugaan korupsi pon Aceh Sumatera Utara ini harus diusut harus diusut secara tuntas mungkin kaya itu akan dilakukan harus dilakukan seperti itu oleh karena itu menurut saya mesti ada kontrol terutama dari media bagaimana menyuarakan ini semua tetapi yang ironis adalah kan sebelum berlangsungnya penelenggaraan pon Aceh Sumatera Utara ini kan sudah keluar kayak pres keputusan Kepres yang membuat Satgas Satuan Tugas Pengelolaan Tata Kelola Pon Aceh Sumatera hingga Paralimpik nah ini kerjanya apa Satgas ini kok tidak bisa melakukan kontrol kan Satgas ini kan mengontrol dari sisi perencanaan bagaimana perencanaannya matang atau tidak bagaimana peorganisasiannya bagaimana pelaksanaannya pengendalian dan sebagainya apa kerjanya Satgas ini jangan Satgas ini seperti pemadam kebakaran bekerja di ujung tidak dari awal mereka sudah terlibat gitu loh dalam perencanaan jadi sekali lagi menurut saya ini menjadi momen penting bagaimana kita menghargai anak-anak muda kita yang berprestasi mereka berjuang dari daerah meranggak dari bawah sampai tingkat provinsi sampai tingkat nasional tapi diperlakukan seperti itu ini menurut saya penghinaan buat anak-anak muda kita yang berprestasi jadi negara itu harus betul-betul apa namanya memberikan kenyamanan kepada para pahlawan olahraga kita ini dengan anggaran 3,9 triliun 2,2 nya pusat 1,7 nya dari APBD begitu rasanya kok sulit kalau tidak kita berpikir ada sesuatu dibaliknya karena itu sangat fantastis dengan hasil yang dipertontonkan sampai dengan saat ini nah harusnya yang memiliki yang memiliki daerah para kepala dera dan para pejabat harus mempunyai rasa malu rasa malu bagaimana kalau terjadi cacat seperti tadi sengkarutnya jalan masih becek akses susah kemudian juga atap bocor ada perkelahian ada wasit yang lebih pro pada tuan rumah akhirnya wasit yang dipukul meskipun kita mengecam keras juga itu pemukulan itu tetapi ketidakbedasan wasit juga itu harus dievaluasi juga menurut saya jelas kok itu diving tapi kemudian dipermaklumkan oleh wasit gitu nah ini menurut saya harus diatasi harus betul-betul momentum juga pon Sumatera Utara Aceh ini harus diungkap setuntas-tuntasnya nah akar masalah itu kan kadang biasanya kalau kita bisa tarik polanya adalah ada ada dana ada anggaran kemudian ada godaan muncul ketidakseriusan sehingga akhirnya apa adanya nah ini budaya seperti ini loh Bung Ade terlepas dari tadi ada kasus-kasus pon selalu ada problem disitu nah mindset seperti ini bagaimana ini kan momen olahraga event olahraga harus sportif gitu kan dan kita memiliki tujuan untuk membangun Indonesia emas dengan segala macam prestasi anak-anak muda sekarang tapi ketidakseriusan ini sebenarnya juga tidak bisa dianggap remeh ini sudah menjadi darurat mental di Indonesia kalau kita tarik pada problem pengelolaan pemerintahan kita ini kan akhirnya kemudian merambah kemana-mana bagaimana kemudian di tingkat pusat pengelolaan negara ini ini tidak berbasiskan good governance good governance itu adalah akuntabilitas kebijakan-kebijakan akuntabilitas bukan kebijakan gerasa gurus kebijakan yang berbasiskan research berbasiskan bagaimana kajian-kajian yang mendalam yang ilmiah dan matang kemudian juga misalnya dari sisi akuntabilitas akuntabilitas ini juga masuk pada pemilihan vendor jangan sampai kemudian vendor-vendor yang terpilih menjadi pelaksana proyek di sana ini vendor yang memiliki koneksi dengan pejabat kemudian vendor setelah menang juga disubkan lagi kepada orang lain dan itu terjadi dari pon ke pon itu sesuai dengan temuan proses hukum itu terjadi fakta itu ada nah ini menurut saya aspek dari good governance ini belum ada akuntabilitas kemudian juga transparansi kemudian partisipasi ini mesti ada nah ke depan menurut saya masih ada waktu 4 tahun ponusatenggara pon yang ke 22 ya tahun 2028 ini tidak boleh terjadi sukses pon ini adalah ini akan mengharumkan nama baik daerah nah bagaimana kemudian tadi nama baik bangsa juga mewujudkan ketegasan mentalitas perbaikan evaluasi dan sanksi seperti itu biasanya kan ketika misalnya ada sesuatu itu agak politis ya ketika oh ini dijerat hukum segala macam itu harus ada alasan-alasan politis dari kasus-kasus atau pengalaman sebelum-sebelumnya nah tanpa harus kemudian melihat itu ini siapa yang benar-benar harus menjadi nakoda untuk kemudian benar-benar ayo kita evaluasi sama-sama ada ketidakberesan di sini apakah kita bisa mengandalkan menpora saja atau mungkin siapa mas adik secara kelembagaan untuk bisa menyuarakan keprihatinan ini ya menurut saya semua pihak yang terlibat dalam kepanitiaan PON ini harus meneratang fakta integritas fakta integritas ini tidak hanya di atas kertas tapi menjadi panduan menjadi sikap sikap mental dari panitia agar pengelolaan PON ini bisa berjalan secara presisi secara bersih kemudian juga mengembirakan dan memberikan kenyamanan bagi para altit dan ofisil dan sebagainya nah ini yang paling penting menurut saya ya jadi perhelatan yang sifatnya nasional perhelatan orang yang sifatnya nasional dan bergensi ini menurut saya ini momentum juga olahraga tidak hanya sekedar kita banyak-banyakin medali tapi yang paling penting kalau kita flashback lagi dari PON tahun 48 ketika era Bung Karno PON ini olahraga ini bagian dari national character building bagian dari pembangunan mental bangsa khususnya anak-anak muda kan itu founding father kemudian menciptakan PON ini kan jadi menurut saya ketika PON ini kemudian dicerai dengan korupsi ini merupakan tindakan yang menurut saya memprihatinkan ini oke baik kita juga akan mendengarkan masa di seperti apa suara masyarakat untuk melihat dan juga pendapat mereka bagaimana melihat penyelenggaraan PON kali ini dalam telepon interaktif kami mengundang Anda sekali lagi pemirsa untuk bergabung bersama kami di line interaktif untuk menyuarakan pendapat Anda di 021-583-00199 dan sebelum kita ulas lebih dalam lagi kita akan jodoh dulu sesaat lagi editorial media Indonesia akan segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan dan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa ya pemirsa kembali di editorial media indonesia kita akan sahabat para penelpon yang sudah tersambung di line telpon bersama kami yang pertama ada Pak Lukas dari Seragen Jawa Tengah Pak Lukas selamat pagi Pak Lukas ya selamat pagi mbak boleh singkat padat dan jelas pak tanggapan Anda terkait dengan pon kali ini ya jadi kalau menurut saya ya kesalahan terbesarnya itu adalah pon diselenggarakan di tahun yang bersamaan dengan tahun politik sehingga akhirnya konsentrasi kita akan terpecah ya dari pemerintah mungkin media yang untuk pengawasi dan sebagi macamnya kalau misalnya tidak diselenggarakan di tahun politik seperti tahun 2021 di Papua misalnya itu kan lebih terkontrol nah kalau misalnya di tahun-tahun politik seperti ini yang dikorbankan terlalu banyak ya apalagi mungkin kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan kepentingan untuk mencari dana untuk politiknya nah itu sebaiknya kalau menurut saya kalau sedang bersama di tahun politik lebih baik ton itu diundur saja di tahun depan jangan dipaksakan begitu loh karena kalau dipaksakan begini yang korban juga atlet-atletnya gitu aja mungkin pendapat dari saya mbak terima kasih baik terima kasih Pak Lukas untuk catatannya dan kita akan ke Ibu Lia dari Makassar dari Sulso Ibu Lia selamat pagi Ibu Lia Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Lia silahkan Ibu Lia itu adalah tentang konsumsinya saya juga lihat ya sempat lihat di TV bahwa isinya itu adalah kalau tidak salah santan sukar ya kalau santan ya di dalam kota itu jadi betul-betul ini penyelenggaranya ini ataupunnya ini agak mengecewakan ya karena dengan dana yang besar itu dari negara itu tidak dimanfaatkan secara maksimal dan ini perlu diutus tunsas jadi jangan hanya sampai rosak kekewa dan sebagainya atau proses saja tapi ini harus disusun ya karena misalkan tadi bahwa memang sepertinya ada penyelenggunaan ya tentang dana-dana yang disiapkan tadi itu ya sekian banyak tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat ya utamanya dengan yang terlibat langsung dipon itu tadi jadi kedepannya ini barangkali ketika jadol ya kan ini kan rutin ya ini berkala ini penaksananya ini ya jadi seorang ini sudah datang ya sampai bulan setiap itu semua sudah sarana perasaan itu sudah siap untuk dipakai bersandi dan sebagainya jadi ini saya juga pengawasnya ini ya kenapa bisa sampai yang nyata begitu gedungnya sarananya itu nyata-nyata tidak beres kenapa sampai tidak diperhatikan ya jadi ini pengawasnya juga ini ada kelelaian ya sampai tidak terkontrol dengan baik dan warna pemain atau atlet itu merasa kecewa karena sarananya itu tidak sesuai dengan arakon mereka mudah-mudahan terima kasih Ibu Lia dari Makassar kami sudah menangkap tangkapan dan maksud Ibu Lia catatan menarik juga yang harus benar-benar diperhatikan bersama dan kita akan ke Ambon ada Bapak Poli Pak Poli selamat pagi Pak Poli selamat pagi selamat pagi metro selamat pagi Pak Poli semangat pagi silahkan Pak singkat padat dan jelas selamat pagi saya pertama-tama Pak artinya begini Pak ini kan kegiatan besar kegiatan akbar dan tahun 2024 ini kan baru pernah dilakserakan 38 provinsi saya tidak menjustifikasi bahwa pemerintah daerah itu tidak siap sekali lagi tetapi sebagai warga negara kita bangga bahwa dua provinsi ini melaksanakan kegiatan itu yang pertama yang kedua kalau kita melihat persiapan panitia memang sudah maksimal Pak tetapi ada kegiatan yang sifatnya Pols Mayor itu tidak bisa diduga Pak bahwa stadionnya musibah itu kan Pols Mayor Pak ada musim kemarau musim musim angin hujan itu kan sesuatu yang tidak diduga jadi saya pikir menurut saya bukan kehilangan kebanggaan ada prestasi yang ditelurkan lewat PON kemarin 21 di Aceh dan Sumatera Utara itu kita apresiasi Pak tapi kalaupun kita menilai panitia penyelenggaran dengan saya kira mereka sudah berusaha maksimal Pak ingat 38 provinsi Pak untuk kegiatan kemarin di Aceh ini baru pernah terjadi Pak bukan PON-PON sebelumnya seperti di Papua kemarin walaupun kita kondisi COVID ya tapi bisa melaksanakan tapi saya kira tidak saya harus disiplikasi bahwa persoalan-persoalan bukan kompetensi saya untuk mengamantar di Metro TV pagi ini tapi paling tidak itu kompetensinya pemerintah putra tetapi bagi penyelenggaran dimanapun kegiatan besar tidak mungkin ada yang harus kita panik tapi kekurangannya kan pasti ada Pak baik terima kasih Pak Poli terima kasih Pak Poli dari Ambon sebelum kita jeda silahkan tanggapan Bung Adedul dengan para penelpon tadi semangat semua ya dengan catatan dan juga ada aspek apa side positif juga dari Pak Poli dari Ambon tadi silahkan ya menarik ya pandangan yang menurut saya sangat beragam beragam dan memiliki perspektif dari Pak Lukas di Sragen kemudian juga dari Ibu Lia dari Pak Poli yang menarik adalah dari Ibu Lia misalnya bahwa penyelenggaran PON ini kan bukan hanya baru gitu loh ini kan sudah rutin dilaksanakan setiap 4 tahun 4 tahun sekali dan beberapa masalah yang muncul juga selalu-selalu terjadi ya dan ini harus di harus di eliminir ya untuk PON berikutnya mengenai tahun politik saya kira justru di tantangan ya bagaimana di tahun politik karena ini sudah menjadi agenda bersama agenda nasional ini tidak boleh kemudian politik mempengaruhi penyelenggaran PON jangan sampai kemudian PON ini juga dijadikan ajang mencari apa mencari apa fulus gitu kan bagaimana mereka mau pilkada misalnya orang-orang yang terlibat di situ yaudahlah kita apa misalnya mencuri anggaran dari situ tidak bisa juga dibarengin untuk diselip-selipin begitu ya diselip-selipin jadi menurut saya ini sudah menjadi agenda nasional ya jadi PON ini bukan hanya agenda DR tapi juga agenda nasional harus apa namanya harus sukses tetapi yang paling penting adalah hal-hal yang seperti jalan BC kemudian juga atap futsal misalnya bocor itu menurut saya bukan post major ya jalan ini kan infrastruktur harusnya sudah selesai semua apa semua projek kita harus sudah selesai sebelum penyelenggaran PON jadi betul-betul para ATE diberikan kenyamanan mereka untuk menguji prestasi mereka jadi sekali lagi menurut saya ini menjadi projek berharga dan tidak boleh ada permakluman bagaimana penyelenggaraan kecuali mengenai post major yang betul-betul bencana alam dan sebagainya baru kita tetapi kan ini kan hal-hal yang sukatnya teknis yang itu menurut saya bisa diselesaikan dengan dengan mudah gitu loh ya terkait dengan agenda nasional ini ada agenda nasional yang sudah terprediksi dan ada rentang waktu persiapannya dengan persiapan kurang lebih berarti berapa tahun ya Bung Ade ya sekitar 4 tahunan 4 tahunan ya ini harusnya sudah cukup ya untuk mempersiapkan untuk memulai membangun sesuatu ya sudah cukup karena sekarang aja kita sudah tahu besok akan disanakan di Indonesia Tenggara misalnya seperti itu dan ini kan mereka bekerja kan tidak hanya orang-orang dari daerah ya tidak hanya para pejabat tidak hanya panitia daerah tetapi juga di bawah superfisi dan di pusat juga ada ada kepanitiaan ponnya gitu loh secara secara seter pusat ada steering committee ada organizing committee di situ ini mereka tidak tidak bekerja sendiri gitu loh jadi kalau misalnya komunikasi sangat komunikasi mereka bagus antara panitia pusat dan panitia daerah ini hal-hal seperti yang sifatnya teknis ini bisa diselesaikan dengan mudah apalagi ada pendampingan pendampingan ini kan selalu terjadi tapi kenapa cuma bobol juga pon Papua kemarin juga oke sukses masih ada penyelenggaran tidak ada komplain-komplain tetapi di balik itu juga ada temuan juga dari kejaksaan tinggi empat orang tersangka ini kan tidak boleh lagi terjadi seperti itu nah bagaimana agar tidak terjadi lagi ke depan kita akan jeda dulu sesaat lagi kami akan bahas lagi dan kembali di editorial Median Indonesia ya kembali di editorial Median Indonesia dan Bung Ade lalu langkah konkret apa sih yang memang harus dilakukan agar tidak terjadi kebobolan kebocoran-kebocoran penyelewangan anggaran dana jadi semuanya bisa maksimal untuk segala proyek pemerintahan maupun juga khususnya terkait dengan pon ke depan ya pertama adalah kita harus mengevaluasi secara total ya total dan jujur ya jadi ya itu masih tanda tanya iya total dan jujur ya artinya ini demi perbaikan ya jangan ada permakluman di situ kemudian juga aparat penegak hukum jangan sampai kemudian ada kompromi kompromi dalam hal penegakan hukum pihak-pihak yang tidak bersalah menurut saya itu sudah jelas dugaan korupsinya cukup kuat di situ bagaimana proyek-proyek venue dan sebagainya itu tidak selesai ketika pelaksanaan pon itu terjadi dimulai itu juga sudah pelanggaran belum lagi misalnya makanan basi makanan telat bagaimana makan malam atlet itu baru makan malam jam 11 malam ini menurut saya sudah keterlaluan gitu loh jadi ke depan kita masih ada waktu bagaimanapun juga ini harus terus berjalan harus kita menciptakan pon-pon yang terbaik dalam rangka kita menciptakan atlet nasional yang siap bertanding di tingkat di tingkat dunia oleh karena itu mereka harus memberikan treatment yang yang luar biasa harus memberikan kenyamanan mereka di situ harus ada kebanggaan bahwa mereka itu tidak disiasiakan di dalam multi ajang tingkat nasional baik secara umumkan itu tempura bertanggung jawab ya perlu gak kita mengadu ke presiden dan ada dorongan dari presiden untuk kemudian membuat ini jauh lebih baik artinya ada evaluasi bersama dan bagaimana ini menjadi sebuah proyek yang harus lebih serius lagi ke depan karena ini bukan pertama kali kita selengarakan perlu ada campur tangan intervensi dari presiden di situ saya kira tidak perlu lagi karena goodwill dari presiden Jokowi untuk membentuk satgas itu sudah bagus tinggal bagaimana satgas ini bekerja satgas ini kan luar biasa ada dari kejaksaan agung dari kepolisian dari Pemda dan sebagainya nah tinggal bagaimana penegakan hukum itu tidak tebang pilih gitu loh nah ini menurut saya sangat penting sekali dan harus ada efek jira bagi para pelakunya itu yang paling penting nah terus kemudian tentu saja pengalaman ini menjadi salah satu catatan prestasi menjadi catatan baik tapi kemudian ada catatan penyelenggaraan menjadi sebuah apa ya catatan bagi para atlet ada traumatisme yang mungkin bisa bisa saja muncul bagaimana kemudian dari PPPB olahraga sendiri daerah ini harus menyikapi ini untuk kemudian tidak menyuruhkan semangat para atlet itu sendiri ya saya kira itu tanggung jawab dari para pelatih kemudian juga koni-koni daerah bagaimana mereka jangan putus asa bagaimana harus tetap optimistis bahwa PON nanti akan diselenggarakan tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat ini adalah kesempatan mereka untuk menampilkan prestasi mereka jadi tidak boleh redup semangat itu jadi harus tetap dinyalakan tapi yang paling penting adalah kita harus kembali bahwa PON ini adalah dalam sejarah bagian dari pembinaan mental bangsa PON jangan dijadikan hanya kita bagaimana banyak-banyakin medali tetapi yang paling penting adalah sportivitas ada beberapa kasus termasuknya juga kemarin kasus itu sudah jelas kalau terang menerang terjadi wasit berat sebelah ini tidak boleh terjadi lagi jadi PON jangan hanya sekedar kuantitas tapi kualitatif itu harus dikedepankan juga dan dari sekarang ini harus berbenahnya dari sekarang masih ada waktu 4 tahun ke depan harusnya jauh lebih baik lagi terima kasih Mas Ade untuk alasannya pada pagi hari ini dan pemirsa terkait dengan pengenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumut kita harus meresak agar ada evaluasi dan audit total ajang sebesar PON seharusnya menjadi kebanggaan nasional bukan malah memicu kekecewaan masyarakat dan para atletnya pemerintah pusat dan daerah harus belajar dari kegagalan itu terutama untuk PON Nusa Tenggara 2028 mendatang saat ini tugas besarnya adalah mengembalikan spirit dan kebanggaan PON seperti saat pertama kali diselenggarakan pada tahun 1948 dan bikinlah editorial pada pagi hari ini saya Yohana Margarita Unduri terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa terima kasih jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati